Hai ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas menurunkan alat apa itu namanya kantong plastik terus dia nih supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih kita ngumpet sedikit disini nih kreseknya lagi turun ya nggak akan bongkar kalau kreseknya enggak enggak dimasukin uang nih liatin masuk set nah kasih duit di ringkus terkait penghutan liar terhadap sopir kontainer di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara polisi menangkap pria bernama Ahmad Zainul Arifin pada Jumat 12 Juni 2021 malam berdasarkan informasi yang diimpun Zainul Arifin punya peran penting di kasus pungli sopir kontainer sebelumnya pada Kamis 10 Juni 2021 ada tujuh orang yang ditangkap tidak lama setelah sopir mengeluhkan soal pungli kepada Presiden Jokowi Putu menambahkan Zainul memberi perintah kepada setiap operator crane untuk memilih truk mana saja yang boleh dibongkar muat terlebih dahulu sebagai atasan dari para operator tersangka kerap mengambil uang sebesar 100 sampai dengan 150 ribu rupiah per hari dari hasil pungli hasil penyelidikan kepolisian sebagian besar pelaku pungli ialah para pegawai yang sehari-hari bekerja di pelabuhan mereka terdiri dari sekuriti operator crane hingga pegawai bongkar muat barang justru mencontohkan salah satu alur perputaran pungli yang dilakukan pegawai pelabuhan di depo kontainer PT GFC setelah dari pos sekuriti sopir truk akan melewati pos kedua yaitu di bagian survei mereka juga harus membayar minimal 2000 rupiah saat melewati pos kedua tersebut sebelum berlanjut ke pos tiga cuci dengan biaya serupa dari pos tiga sopir truk akhirnya menuju ke pos empat alias area bongkar muat disana mereka akan dimintai uang Rp5.000 untuk proses angkat kontainer tak sampai disitu saat keluar dari depo kontainer sopir truk juga akan dimintai uang Rp2.000 artinya setiap satu kendaraan minimal harus mengeluarkan uang sebesar tiga belas ribu rupiah dalam sekali memasuki area depo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati